Intro 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 Eh ada siapa tuh? Kalian duk Sampir ini yuk Intro Kami Kampun kaget Halo Hai apa kabar Kak Ali Aku manggilnya apa ya? Ali aja Hai gimana kabernya nih? Long time now si Sehat Alhamdulillah Semuanya baik-baik aja Pasti pada kangen banget kan sama Aliando Aduh siapa sih yang gak kangen Aliando Aduh Ali kangen gak sih sama rutinitas Yang dilakukan di dunia entertain Kayak syuting, promosi gitu Kangen banget Karena Setiap hari Dari Banyak hal yang sudah dilewatkan dengan Beberapa film lainnya Itu juga Apa ya Seru gitu kemana-mana Jalan dengan Untuk promo gitu ya Kangen gitu kadang Iya Kemarin kan Ali sempet vakum ya Dari dunia entertain Cukup lama Bahkan lama banget Pasti banyak banget yang kangen Tapi gimana sih rasanya Mulai beraktifitas lagi Ada kesulitan gak sih Untuk terjun lagi syuting Mungkin ada rasa deg-degan Atau Gimana gitu? Sebenernya sih Sebenernya sih kalo deg-degan Gak terlalu Karena Mungkin Sudah Sering untuk melakukan kegiatan ini Dan Tidak juga diam kalo di rumah Karena Ia pun di rumah juga Tetap melakukan kegiatan-kegiatan Yang berbau dengan kreativitas Atau Cinematografi video Dan lain-lainnya Begitu pun juga musik Gitu sih Jadi gak ngerasa berat-berat Dan deg-degan banget ya Santai jalannya Kalo sampe Berat atau deg-degan Gak kali Tapi boleh gak Dikasih tau Apa sih pertimbangan terbesar Seorang Aliando Untuk kembali lagi Ke dunia entertain ini? Pertama Pertimbangan untuk Balik lagi ke entertain Karena memang masih banyak Misi Atau Hal-hal yang harus Dipertanggungjawabkan Sebelumnya Klarifikasi-klarifikasi Yang tidak perlu harus Dibicarakan Tapi kita Jelaskan lewat Tindakan Dan itu ternyata Sulit sekali Dan butuh waktu Pastinya Dan Untuk saat ini Akan terus Diusahakan sih Gitu Oke Tapi gimana rasanya Udah balik lagi Seneng banget Pastinya Kayaknya mukanya Kak Tan seneng banget Seneng banget Sangat seneng banget Dan karena Bentuk senengannya itu Seperti Sudah mulai bercanda Aktif Dan Bisa melakukan Kegiatan-kegiatan lainnya Gitu Anyway selamat Buat film Argantaranya Thank you so much Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi gimana Rasanya Reunion sama Wilo Setelah lima tahun ya Akhirnya ketemu lagi Satu proyek lagi Ya bener Lima tahun Gak ketemu Wilona Pada akhirnya Ketemu lagi Di salah satu proyek film Argantara Dan ini menjadi salah satu Film pertama kita berdua Dari beberapa Tahun kita Menjalani sebuah proyek Bersama sebelumnya Dan Semoga Disini kita bisa keluar Dari Zona nyaman Gitu Apa sih sebenarnya Yang bikin Ali ini Tertarik Dan mau Ngambil peran Arga yang Anak geng motor Kan ya Emang Ali suka motor Jujur Itulah salah satu Challengingnya Karena Kalau gak Bisa ikut Salah satu hal yang gak Kita ketahui Itu bukan menjadi ilmu lagi Untuk kita gitu Akhirnya Memilih lah Argantara Untuk kita bisa tahu Bagaimana Keadaan geng motor Anak muda Yang mungkin Terbilang di film ini Cukup unik Pertimbangan Demi pertimbangan Sudah pasti Harus difikirkan Bagaimana Nanti kita akan membawakan Sebuah filmnya Dan itu adalah suatu Challenging Dari beberapa hari Setelah membaca Sinopsis Argantara Pas Pas Membaca Sinopsis Argantara ini Ternyata Salah satu Karakteristik Yang sangat unik sekali Di dalam sebuah cerita Dan lain-lainnya Apalagi Ini juga Salah satu Film Tunggal Pertama Ali Jadinya Mungkin Akan bisa menjadi Sebuah sejarah baru juga Apalagi Terbilang Ini salah satu karakter Yang sangat unik Apalagi Ini juga Sudah memiliki Pembaca yang cukup banyak juga Di wetpadnya Jadi Gak akan pernah asing juga Untuk para pembacanya Untuk bisa mengenal Karakter Argantara Gitu Oke jadi Senang mengambil hal baru ya Aliando Senang banget Buat pengalaman juga Buat sejarah Dalam pribadi juga Gitu kan Betul Tapi kalau ke depannya Boleh dong di spill-spill nih Ada proyek apa sih Pasti Banyak yang kangen Melihat Ali lalu-lalang Di layar kaca Di layar lebar Ada yang bisa di spill gak Di 2023 Kira-kira Bakal ada kejutan apa Dari Aliando Di proyek-proyek ke depannya Pastinya akan ada kejutan-kejutan lainnya Karena di setiap film Yang Ali buat Akan tidak akan ada yang sama Kenapa? Karena akan terus ada Upgrade yang baru Dan pesan-pesan tersembunyi Yang selalu diberikan Oleh para filmmaker-filmmaker Indonesia Yang pastinya Itu adalah salah satu Kode Untuk bisa memahami film Pesan moral Dan lain-lainnya Gitu Berarti pasti bakal ngeliat Aliando ya Di 2023 Betul Kemarin-kemarin udah sempet hilang nih Iya Sempet hilang Lalu ditemukan di Ditemukan di mana? Ditemukan di salah satu gubuk Bukan Jadinya Sempet hilang Karena memang Sedang sakit saat itu Jadinya Harus Fokus dulu ya Ya harus Fokus dulu Dengan penyakitnya Biar Kalo Kedepannya ada sesuatu Yang ingin kita buat Tidak akan ada kendala apapun Ya Ia pun ada kendala Itu kendala yang masih dalam situasi yang Formal dan normal Wajar gitu Berarti 2023 kita gak bakal kangen sama Ali lama lagi ya? Iya Semoga Semoga Tapi kalo kedepannya Kalo tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol Bakal ada di 2023 Hal-hal yang baru Tapi ada gak sih dream project yang kayak Ali ini pengen banget nyobain genre ini Dari sekian banyak genre yang udah pernah dicoba Atau yang belum dicoba Ada gak sih genre yang Aduh pengen banget deh meranin ini gitu Dari semua film yang sudah dijalani Ada gak ya kalo misalkan Salah satu impian karakter Sebenernya ada Yaitu menjadi Melakukan riset-riset yang cukup unik Yang mungkin jarang orang bisa rasakan Tapi harus kita hadirkan Mungkin kayak gitu sih Contohnya Yang akan menjadi challenging Misalkan Salah satu Seperti di Argantara ini Adalah sebuah challenging baru Dimana Sebuah geng motor Yang bener-bener looknya Bukan yang look geng motor Tapi Uniknya adalah Rapih Dan Justru Lebih ke Lucu gitu loh Jadi gak berandalan gitu ya Jadi Tidak mengenalkan sosok yang sangat berandalan banget Bener Karena disini Argantara juga cenderung kaya Banyak uang gitu Tapi dia harus punya geng motor Dan Melakukan Tindakan-tindakan kriminal gitu Oke ini kan Berarti genre-nya Romance Action Komedi Drama Terus sebelumnya juga Ali udah Komedi juga kan Sering Romance juga sering Ada gak genre khusus misalkan Genre apa ya Yang belum pernah Horror Atau apa gitu Mungkin genre yang akan selanjutnya dilakukan Adalah Rahasia Ya gitu Tinggal di depannya aja Kita tidak boleh tahu berarti ya Masih dirahasiakan Kalau partner Sekarang kan sama Wilana Iya Di depannya ada gak sih Ih pengen deh gue main sama orang ini Gitu Ada Siapa ya Siapa tuh Siapa ya Dor Kayaknya banyak semuanya 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 berarti ya Semuanya berarti ya Tapi satu dong siapa gitu Yang pengen banget diajak collab bareng gitu Enggak sih gak ada Gak ada Berarti general siapa pun bisa collab sama Aliando Sahabat Merchel Bisa berarti ya Berarti sahabat itu tuh bisa ikut-ikutan juga Ikut-ikutan juga Bisa dong bareng sama Aliando main film tiba-tiba gitu ya Tiba-tiba gitu ya Tiba-tiba main film kan Tapi kalau di sini kan ceritanya Ali udah nikah ya di film Argantara Kemudian tuh kan kayak udah nikah gitu Iya Pernikahan dini Ada gak sih rencana buat kejenjang sana diri live? Gimana sih dunia percintaannya Aliando pengen tau dong Kalau di sejarah eh kalau di Argantara ini film tentang pernikahan umur 16 tahun Yang dibalut dengan keras juga hidupnya Dan kalau bisa dibilang sama atau enggak sama Argantara dan Aliando misalkan Itu cukup berbeda Berbeda dimananya Karena sekarang juga umurnya kan 26 Argantara ini umurnya 16 tahun Ya 10 tahun ya Ya 10 tahun Ya pun Argantara nyata itu pasti manggil gue abang Jadi kalau Argantara ini salah satu sebuah musibah yang terjadi di Genzi gitu loh Dimana adanya sebuah pernikahan dini Dimana ini adalah sebuah perjodohan gitu Dan bagaimana cara mengatasinya itu bisa nonton langsung di film Argantara Betul sekali Tapi kalau dari Aliandonya in real life gimana sih kisah percintaannya? Kalau Aliando di kisah nyata real life dari kehidupan cintanya Apakah sudah menemukan sosok rambatan hati? Belum sih Belum sama sekali ada kepikiran untuk ke arah Apa ya romance gitu Enggak ada belum Berarti masih fokus sama karir dan diri sendiri ya? Ya untuk saat ini fokus karir dan Akan terus memberikan cinta terhadap orang gitu loh Oke berarti Sobat Medcom gak perlu potek dulu Karena Aliandonya masih available berarti ya? Masih available Tapi Masih dahulu Kalau dari segi personal setelah vakum 3 tahun ya Aliya Apa sih yang baru dari seorang diri Aliando? Ada hobi baru kah? Atau sifat baru kah? Atau apa? Sifat baru mungkin Eh gimana? Iya kan Aliando udah vakum 3 tahun nih Ada nemuin sifat baru gak di dalam diri? Atau mungkin hobi baru Apa sih yang baru dari diri Aliando sebelumnya? Oh mungkin Yang baru yang akan kita bisa lihat Yang baru itu Mungkin Akan lebih mengenal dari sisi pengalaman-pengalaman yang sudah dijalankan Mungkin akan bisa di sharing-sharing nanti ke depannya Untuk nanti kita bisa berbagi bareng-bareng Gimana cara kita bisa menghadapi situasi yang mungkin pernah saya alami dan berbagi Untuk kita bisa pelajari juga gitu Jadi lebih wise ya Ya semoga bisa lebih wise ini Amin Tapi sekarang siapa sih penyemangat paling kuat buat Aliando? Semangat Yang paling Yang paling bikin kuat sekarang adalah diri sendiri Karena Tidak akan ada yang pernah menolong kita lagi Selain nantinya adalah diri kita sendiri Tapi Percaya Bahwa kamu gak sendirian Pasti akan ada orang juga Yang sama halnya Menghadapi apa yang kita alami Gitu Dan itu bisa menjadi sebuah bagian baru juga buat kita Gitu sih Anyway Ali kan udah survive ya Maksudnya udah membaik dari kesehatannya juga Iya betul Ada pesan gak sih buat teman-teman di luar sana Yang mungkin juga masih berjuang Ngelawan apa yang mereka rasain Baik dari mental ataupun fisik Apalagi kan sekarang Walaupun udah Apa ya Udah bukan hal yang tabu lagi ya mungkin mental illness dan mental disorder Tapi masih yang banyak Ngerasa gak aware ataupun ngerasa sendiri Ada gak sih pesan dari Aliando? Yang pasti Jadi Kita tahu bagaimana Kita harus Menjauhi Bagaimana Rasanya kehilangan orang-orang yang kita cintai Dalam penyakit ini Tapi percaya Bahwa Cinta yang besar Sedang menunggu di luar sana Untuk kamu Jemput kesana Gitu sih Jadi jangan pernah merasa sendiri ya Jadi jangan pernah merasa sendiri Cuman satu Gak juga cinta akan datang Harus kamu nya yang bergerak Perlahan Tapi pasti Gitu Wow Tapi harapan terbesar Aliando Untuk di tahun 2023 Apa sih? Harapan di tahun 2023 ini Semoga di tahun 2023 ini Kita bisa menjadi Seperti yang ada di film Argantara Apa itu? Cinta Keberanian Dan juga pertimbangan Gitu Cinta Keberanian Dan juga pertimbangan Harus lebih bijak juga ya Betul Tapi kalau misalkan Kalau misalkan Seandainya Ali Gak memutusin buat balik Ke dunia entertain Kira-kira rencananya Mau ngisi waktu Jangka panjangnya gimana sih? Ngisi jangka waktu panjangnya Mungkin Mau jadi apa? Dengan Mempersiapkan diri Untuk Memikirkan hal-hal yang besar Dan Tidak juga Naif Dalam setiap Mengenal Orang Gitu Biar kita Tetap Bener Atau tidaknya Dalam Menjudge sesuatu Atau menilai sesuatu Gitu Oke Tapi balik lagi ke percintaan Ali Udah dikasih target nikah Belum sih sama keluarga? Kalau target nikah Sama sekali belum Karena masih harus Kalau Ali kan Kalau hidup Karena laki-laki Itu semua sendiri aja semuanya Jadi Gak harus apa kata keluarga sih gitu Jadi dari diri sendiri ya Pokoknya yang paling penting sekarang Diri diri sendiri Betul Sayang sama diri sendiri Betul Bisa lebih Mengenal diri sendiri juga Iya Betul banget Oke kita doain yang terbaik Buat Aliando pokoknya Terima kasih banyak Terakhir Tiga kata yang mau Ali ucapin Buat diri sendiri Tetap fokus Tetap konsen Dan Kejar visionernya sih Paling Oke Terima kasih Aliando Thank you Dan sampai ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Bye-bye